Hai Bre, bulan Februari tahun 2024 ini, konsumen Indonesia akan mendapat banyak pilihan smartphone kelas menengah dari brand-brand smartphone, satu diantaranya adalah dari brand Tecno. Saudara dari Infinix dan Aytel itu telah resmi meluncurkan Tecno Spark 20 Pro dan 20 Pro Plus di pasar Indonesia. Seperti namanya, Tecno Spark 20 Pro Plus merupakan model yang paling mumpuni di lini ponsel tersebut, dengan dibekali sejumlah perbedaan dari varian Pro, misalnya dari segi desain bodi, chipset yang digunakan, serta pada aspek layar. Tecno Indonesia lagi-lagi menghadirkan produk yang siap menjadi pilihan terbaik bagi anak muda hingga masyarakat luas di Indonesia. Dengan beragam fitur dan teknologi flagship pada Spark 20 Pro Series ini, menjadikan kedua produk ini sebagai game changer atau standar baru bagi smartphone harga 2 jutaan di Indonesia, ujar Antoni Roderick, selaku Public Relations Manager Tecno Indonesia. Pada bagian desain bodi, bagian punggung Spark 20 Pro Plus terdapat 4 cincin yang disematkan ke dalam modul berbentuk lingkaran, yang disusun dengan format 2x2. Terdapat juga bilah yang memanjang secara horizontal dari ujung ke ujung, dengan tekstur dan pola bergaris. Bicara soal spesifikasi, Tecno Spark 20 Pro Plus mengusung layar berjenis AMOLED seluas 6,78 inci, dengan resolusi Full HD Plus, dan mendukung hingga 1,07 miliar warna. Hal ini tentu akan memanjakan mata penggunanya, karena ponsel ini memiliki layar yang cukup luas, tajam, serta warna yang kental. Layar tersebut juga dibekali refresh rate adaptif 120Hz, mendukung PWM dimming hingga 2160Hz, tingkat kecerahan mencapai 1000 nits, serta mengusung layar melengkung di kedua sisi kiri dan kanannya, yang tentunya akan membuat ponsel ini terasa premium. Tidak hanya itu, layar di ponsel ini juga sudah dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5, sebagai perlindungan terhadap goresan maupun benturan. Masih di bagian layar, di tengah atas layar terdapat sebuah kamera selfie beresolusi 32MP, yang dimuat dalam punch hole, dan yang menarik, punch hole tersebut dilengkapi fitur dynamic port ala-ala iPhone. Fitur dynamic port sendiri adalah sebuah lubang kamera yang dapat melebar ke kiri dan ke kanan, seperti kapsul untuk menyesuaikan aktivitas pengguna, layaknya dynamic island yang hadir di iPhone mulai seri iPhone 14 Pro. Sebagai contoh, poni dinamis bisa melebar ketika menerima notifikasi panggilan, pesan, status pengisian baterai, dan lain sebagainya. Pindah di sektor dapur pacu, Techno Spark 20 Pro Plus ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G99 Ultimate, yang merupakan versi overclock dari Helio G99 biasa. Chipset yang berjalan pada fabrikasi 6nm tersebut juga dipadukan dengan RAM 8GB yang dapat digunakan untuk banyak aktivitas, yang didukung dengan media penyimpanan berkapasitas 256GB yang cukup lega. Ponsel ini juga dilengkapi fitur Darwin Engine, yang berfungsi untuk meningkatkan pengalaman bermain dan meminimalisasi lag saat digunakan main game. Fitur ini juga dapat melakukan peningkatan frame rate sebanyak 8, sekaligus mengurangi kenaikan suhu rata-rata sebesar 4 derajat Celcius. Sementara untuk software, ponsel ini telah menjalankan sistem operasi Android 14, yang dipoles dengan tampilan antarmuka HiOS 14. Di sektor fotografi, terdapat dua buah kamera belakang, yang dimuat dalam modul berbentuk bulat yang diletakkan di kiri atas ponsel, serta sebuah dual LED flash di sebelah kiri modul. Kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama beresolusi 108MP yang dapat melakukan 10x zoom digital, dan 3x zoom optik. Seperti biasa, satu kamera lainnya nggak usah dianggap penting, karena itu hanya untuk mempercantik tampilan saja. Fitur fotografi yang didukung kamera utama tersebut antara lain, super flash light, dual video, slow motion, serta dukungan perekaman video hingga resolusi 2K pada frame rate 30fps. Dual video merupakan salah satu fitur yang menarik, karena memungkinkan pengguna memanfaatkan kamera depan dan belakang secara bersamaan. Urusan sumber daya, Tecno Spark 20 Pro Plus ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya 33W. Fitur pendukung lainnya mencakup Bluetooth 5.2, fitur Always-On Display versi 5.0, fitur NFC, serta sistem keamanan pemindai sidik jari yang telah ditempatkan di dalam layar. Tak hanya itu, terdapat juga speaker ganda berteknologi DTS yang diklaim dapat meningkatkan volume audio hingga 200%, serta sudah mengantongi sertifikasi antipercikan air dan debu dengan rating IP53. Tecno Spark 20 Pro Plus tersedia dalam varian warna temporal orbits yang berbahan kaca, dan Magic Skin 2.0 Green yang mempunyai punggung dengan material kulit imitasi. Untuk harga di Indonesia, Tecno Spark 20 Pro Plus dibanderol dengan harga Rp 2.699.000 saat promo. Tecno Spark 20 Pro Plus sudah bisa dibeli secara eksklusif di Shopee pada tanggal 1 Maret mendatang, dan seterusnya juga akan tersedia di e-commerce online lainnya seperti Tokopedia, Lazada, Akulaku, Blibli, dan di toko offline resmi Tecno maupun Erafon, pada tanggal 4 Maret mendatang. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!